Hai teman-teman, aku akan menceritakan tentang salah satu kisah tentang gembala yang baik yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Beginilah kisahnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menjaga domba-dombanya. Nah, sedangkan seorang pegawai upahan yang bukan seorang gembala maupun seorang pemilik domba-domba tersebut langsung lari begitu saja ketika melihat serigala datang. Sehingga serigala jahat itu langsung memakan domba-domba itu hingga tercerai-berai. Lalu datanglah Yesus, sang gembala yang sesungguhnya. Ia mengusir serigala jahat itu hingga lari begitu saja. Dan kemudian ia menjaga domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku rela mengorbankan nyawaku demi para domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak. Ada lagi, ada lagi, domba-domba yang bukan merupakan dari kawanan domba-dombaku. Harus kutuntunya juga lah dia sampai ia menjadi satu kawanan dengan domba-dombaku. Bapak mengasihi aku oleh karena aku, dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa seseorang. Tuhanlah yang berkuasa memberikan nyawa seseorang lalu mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima Tuhan Yesus Kristus dari Allah Bapak. Nah teman-teman, aku akan menceritakan salah satu kisah di mana aku diberikan jalan dan arahan dari Tuhan Yesus Kristus. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, aku bersama ayahku pergi ke suatu tempat. Tempat itu sangatlah luas sekali sehingga aku terpisah dari ayahku. Saat itu juga aku sempat merasa sangat sedih dan merasa tidak ada harapan lagi. Ketika aku berdoa dalam diriku, datanglah Yesus. Ia memberikan jalan dan arahan kepadaku sehingga aku bisa bertemu dengan ayahku kembali. Nah teman-teman, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah kita harus percaya selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ia akan memberikan jalan dan arahan kepada kita sampai kita bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi, kita lindungi, dan kita cintai. Nah, kita juga jangan takut untuk bertanya kepada Tuhan. Sekian storytellingku pada hari ini. Terima kasih.